Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Lur Seputar pompa hidram Jangan lupa tinggalkan subscribe nya Dan nyalakan lonceng nya Biar tidak ketinggalan informasi tentang Seputar pompa hidram Oke Lur pada kesempatan kali ini Saya sedikit membagikan Cara atau merakit Club Hunter Pompa hidram ukuran 3 in Menggunakan flank seperti ini Bahan-bahan yang kalian siapkan Sederhana sekali Yang pertama Kita bahas Yang ini tidak usah dikaitkan Karena ini sudah saya sambung Yang pertama adalah flank 2 biji Itu bahan yang terpenting Flank 2 biji ukuran 3 in Ukuran 3 in Merk Rojika AW Full Rojika AW Luria Setelah itu Baut Ini adalah baut 5 per 8 Oke saya ukur 5 per 8 Dengan kepanjangan Panjang sini ke sini adalah Ini kita ukur Bersama-sama Panjangnya 3 in 3 in Atau kalau di milimeter Ini agak error Saya in Ini panjangnya Panjangnya 3 in seluruh ya 3 in panjangnya 9,6 ini masuk 3 in ya Ini baut 3 in kalian siapkan Baut 3 in ada 8 biji Ini ada 8 biji Setelah itu lembaran karet rubersit Ini lembaran karet rubersit untuk packnya Ini tebalnya 6 mili Nah ini Ini tebalnya 6 mili Tebalan karet 6 mili Setelah itu Ini yang terpenting adalah Ini terbuat dari Nilon PE Nilon PE Ketebalannya Ketebalannya 10 mili Nah ini Tidak normal ini Saya 0 Ini loh Ini 10 mili Nah ini 10 mili Nah ini Dengan Bentuk kayak gini Ini full stainless Yang bagian sini Ini adalah Baut Full stainless Dengan ukuran Diameter M8 Dengan Dikasih Lapisan Stainless Ukuran M10 Dengan baut M8 Stainless Lapisan 10 Bentuknya kayak gini Untuk ini Lingkarannya ini Yang sini adalah Karet konveyor Yang bagian sini Ketebalannya 1 cm Nah ini 1 cm Ini loh 1 cm Ini Kalipernya kurang Normal Nah ini 1 cm Dengan ini Yang ini Jadi 2 cm Dengan ini Jadi 2 cm Nilon PE Dengan kelebaran ini Ini kesini loh Saya cek Lebarnya ini Diameter lingkaran Adalah 67,5 mili Nah ini Diameter lingkarannya Jadi untuk Diameter lubangnya Yang ada lubangnya Ini Jadi harus berada Di bawahnya Yaitu 40 ini 48 48 Millimeter Ini masuk 48 Jadi melingkar 48 mm Agar Tidak terjadi Kebocoran Jadi ini lebih besar Katupnya Terus yang ini Lebih kecil Jadi Nanti Biar nutupnya Itu kayak gindor Jadi kokoh Tahan Lama Awet Jadi masangnya cukup mudah Dan sederhana Loh ya Sederhana sekali Kita langsung saja Kita pasang Kita pasangnya kayak gindor ya Langsung saja kita praktekkan Pertama adalah Kita pasang karetnya Kita pasang Setelah itu Klepnya Klepnya itu Masangnya jangan kayak gini Loh ya Karena ini posisi di bawah Maka kita harus Membaliknya kayak gini Setelah air Terus ke atas Ini maka akan kebuka Langsung menutup Ke bawah Seperti ini Langsung saja Langsung karetnya Langsung karetnya lagi Kita pasang Jadi karetnya Yang bagian Klep hantar ini Dua biji Untuk klep buang Itu satu biji Kalau klep hantar Dua biji ini Agar tidak terjadi Bocor pada Klep hantar Untuk mengalirkan Air ke output Seperti ini saja Langsung kita pasang Dautnya Ada apa yang biji Itu dua Pasang semua Ini Oke seperti ini Dan tinggal kita Kencangkan saja Atau kita pasang Murnya Yang ke bawah Terima kasih telah menonton! 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 Ini kita paskan dulu! Sekiranya pas berada di posisi polo setengah Baru kita kencangkan Seperti ini Ini sekiranya sudah pas berada di tengah Baru kita kencangkan menggunakan kunci 23 kalau enggak ada kunci 23 kunci 24 juga bisa begitu satu-satu hai 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 eh hai jadi itu saja dari sedikit video kali ini atau proses perakitan klep hantar ukuran 3 in model flank jika video ini bermanfaat jangan lupa tinggalkan subscribe jangan nyalakan loncengnya untuk cara pembuatannya bisa langsung tanya-tanya hubungi WA saya ataupun pemesanan atau proses pembuatan langsung hubungi kontak WA saya oke kayak gini hasil akhirnya itu saja dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh